Esra McCandles terlahir sebagai Monica Kay pada tanggal 6 Oktober 1997 di Wisconsin, Amerika Serikat. Saat lahir, ibunya masih berusia 14 tahun dan ayahnya tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Banyak yang beranggapan bahwa Esra memiliki masa kecil yang bermasalah. Namun hal itu tidak sepenuhnya terjadi karena pasangan ibunya mengadopsinya ketika dia berusia 4 tahun dan terus melanjutkan kedekatan hubungan mereka bahkan setelah dia dan ibunya bercerai ketika Esra berusia 12 tahun. Saat SMA, Esra mempertanyakan identitas dari jendernya dan dia memutuskan untuk mencoba mengganti namanya beberapa kali. Sebelum akhirnya, secara resmi mengubah namanya menjadi Esra McCandles. Dia memilih nama McCandles mengikuti Chris McCandles yang kisah hidupnya menjadi subjek dari buku dan film Into the Wild. Dan dia merasa kalau nama itu sangat cocok dengan dirinya. Setelah Esra memutuskan untuk berhenti dari perguruan tinggi, dia pindah ke kota Eau Claire di Wisconsin. Menjelang akhir musim panas 2017, dia bertemu dan memulai hubungan dengan Jason Mangle. Seorang petugas medis garda nasional berusia 33 tahun. Keduanya memulai hubungan romantis, walaupun terpaut usia cukup jauh, mereka merasa cocok satu sama lain. Jason mengagumi energi muda dari Esra, di mana Esra selalu dipenuhi dengan kejutan. Dalam beberapa bulan saja, mereka mulai merencanakan masa depan bersama dan memutuskan untuk tinggal bersama. Bahkan mereka sudah saling memanggil dengan sebutan suamiku dan istriku. Di sekitar waktu yang sama, Esra bertemu dengan seorang barista dan guru pengganti berusia 23 tahun bernama Alex Woodward di sebuah kedai kopi. Kedai kopi itu adalah tempat populer di komunitas lokal di kota itu. Esra dan Jason juga sering nongkrong di sana dan dengan cepat ketiganya menjalin persahabatan. Pada awal musim gugur 2017, Esra mengetahui dirinya mengandung anak dengan Jason. Dia kemudian pergi ke Minneapolis untuk menggugurkan kandungannya itu. Dia menjalani prosedurnya pada tanggal 6 Oktober 2017, yang juga merupakan hari ulang tahunnya. Tidak lama kemudian, Esra memulai hubungan romantis secara diam-diam dengan Alex. Pada pertengahan Februari 2018, ketika Jason sedang menjalani tugas Garda Nasional selama dua minggu, Esra pindah kembali ke rumah ibunya di Stanley, Wisconsin. Ketika Jason kembali, pasangan itu bertemu di sebuah hotel. Dan selama menginap di hotel itu, Jason tak sengaja membaca pesan teks di ponsel Esra dan mengetahui tentang hubungan rahasianya dengan Alex. Dan ternyata, Esra juga terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang pria lain. Jason pergi menghadap Alex dan juga pria satunya. Dan ketiga pria tersebut bertengkar di depan umum di sebuah kedai kopi. Esra memutuskan hubungannya dengan Jason dan Alex. Tetapi dia kemudian mencoba untuk berbaikan dan berdamai dengan Jason. Namun karena telah dipermainkan selama berbulan-bulan, Jason tidak tertarik untuk berbaikan lagi. Karena dia tidak bisa mempercayai Esra lagi dan hal ini membuat Esra menyalahkan Alex atas berakhirnya hubungannya. Pada tanggal 24 Februari 2018, Esra mengirimkan pesan teks kepada Alex. Memintanya untuk tidak berbicara dengannya lagi. Esra terus mengajak Jason untuk berbaikan. Dia mengiriminya jurnal di mana dia mengungkapkan kesedihannya karena telah mengkhianati Jason. Esra ingin mengirimkannya sendiri tetapi Jason menolak dan memintanya untuk mengirimkannya dengan cara yang lain. Pada tanggal 22 Maret 2018, Esra muncul tanpa pemberitahuan dan bertemu dengan Jason di sebuah kedai kopi. Dia terlihat di rekaman CCTV kedai kopi itu. Esra mengatakan pada Jason kalau dia akan pergi ke rumah Alex untuk mengembalikan beberapa barang padanya. Jason merasa ada yang aneh dengan tindakan dan ucapan dari Esra saat itu. Dan juga menyebutkan kalau Esra terlihat sangat gelisah. Jason kemudian mengendarai sepedanya ke rumah Alex dalam upaya menemukan Esra. Dan dia melihat mobil Chevy Impala miliknya di luar di mana mesin mobil masih menyala. Saat menunggu Esra, Jason terlihat mondar-mandir di depan rumah. Sampai-sampai seorang pejalan kaki menganggapnya mencurigakan dan menelpon polisi. Setelah menunggu sekitar 45 menit, Jason memutuskan masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu. Di dalam rumah, dia menemukan Esra dan Alex di tengah percakapan. Jason lalu berjalan kembali keluar rumah untuk menunggu mereka selesai berbicara. Jason didekati oleh seorang petugas polisi. Jason pun menjelaskan kepada petugas itu bahwa dia ada di sana karena dia mengkhawatirkan Esra karena dia telah bertingkah aneh. Saat itu, Alex dan Esra juga sudah keluar rumah. Seorang petugas berbicara dengan Alex yang berdiri di samping mobilnya Esra. Esra sendiri sedang duduk di dalam mobilnya di kursi pengemudi. Di sekitar pukul 1 siang, karena yakin tidak ada masalah, petugas dan Jason pun pergi dari rumahnya Alex. Dan itu terakhir kalinya dia melihat Alex dalam keadaan hidup. Beberapa jam kemudian, di sekitar pukul 4 lebih 15 menit di sore hari, Esra mengetuk pintu rumah peternak sapi perah di Springbrook di dekat Eau Claire. Esra terlihat berlumuran lumpur dan juga darah. Terlihat ada memar di tubuhnya dan dia juga bertelanjang kaki. Dia meminta untuk dipanggilkan dokter, mengklaim dia adalah korban dari suatu penyerangan. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit setempat di mana dia dirawat di sana. Dan selagi dirawat itu, Esra memberikan pernyataan pada penyelidik. Dia mengatakan kalau tidak bisa mengingat apapun dan dia hanya menyebutkan kalau dia merasa takut terhadap Alex. Penyelidik tidak dapat menemukan Alex di malam itu. Mereka mengunjungi rumahnya dan menelpon ponselnya namun tak menemukan siapapun. Polisi kemudian menghubungi keluarganya yang juga sama-sama tidak mengetahui tentang keberadaannya. Tanpa petunjuk apapun, keesokan harinya penyelidik menuju ke peternakan lagi. Saat melakukan pencarian di sekitar peternakan itu, petugas melihat jejak kaki dilumput di tanah dan mereka mengikuti jejak itu dan menemukan sebuah mobil yang terjebak di dalam tanah. Mereka juga menemukan tubuh Alex tersandar di kursi belakang yang ternyata mobil itu adalah mobil Chevy Impala milik Esra. Alex diketahui menderita 16 luka tusuk di kepala, leher, selangkangan dan juga bagian badan lainnya. Berbekal penemuan itu, penyelidik kembali ke rumah sakit. Dia memberitahu Esra kalau telah menemukan mobilnya yang terdapat jenazah Alex di dalamnya. Dan secara tiba-tiba, ingatan Esra langsung kembali. Dimulai dari pisau yang ditemukan Alex di dalam mobilnya. Lalu katanya, Alex sempat mengukir tulisan Boy di tangannya. Esra menjelaskan bahwa saat di SMA, dia sempat mempertanyakan jenis kelaminya dan Alex mengetahui hal itu. Penyelidik tidak mempercayai pengakuan Esra itu. Karena kata Esra, saat itu Alex duduk di kursi pengemudi dan dia tidak kidal. Polisi berpikir mana mungkin Alex bisa menulis kata Boy dengan sempurna dan tidak terbalik di tangan Esra sehingga dia bisa melihatnya. Esra melanjutkan ceritanya mengatakan mereka berakhir di kursi belakang mobil. Dan Alex mulai menyerangnya dengan pisau. Merasa sangat ketakutan, Esra mencoba merebut pisau itu dan mulai menikamnya. Namun, lagi-lagi pernyataan dari Esra itu bertentangan dengan bukti luka pada dirinya. Penyelidik mengatakan, kalau Esra benar merebut pisau seperti yang disaksikannya, maka tangannya akan terkelupas. Tetapi kenyataannya luka di tangannya hanyalah luka dangkal saja. Dengan bukti yang ada, pihak berwenang yakin kalau Esra berbohong dan kematian Alex adalah kasus pembunuhan berdarah dingin. Dua minggu setelah Alex ditemukan tewas pada tanggal 6 April 2018, Esra yang tidak memiliki sejarah kriminal ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan berencana tingkat pertama. Persidangan dimulai pada tanggal 15 Oktober 2019, 18 bulan setelah penikaman. Di persidangan, jaksa menyoroti ketidak konsistenan dalam cerita Esra dengan TKP. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi ketika pertama kali diwawancarai. Dan mengatakan kepada petugas dan para medis yang tiba di peternakan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun. Dalam rekaman wawancara, setelah petugas memberitahunya bahwa mereka telah menemukan mobilnya dan juga jenazah Alex, dia akhirnya mengatakan bahwa Alex telah menyerangnya. Dan mengatakan kalau kejadian itu sangatlah mengerikan. Dia mengklaim Alex juga telah mengukir tulisan Boy di lengannya yang kemudian dia akui adalah perbuatannya sendiri. Dia terus mengubah ceritanya tentang penyerangan itu dari saat dia pertama kali diwawancarai sampai di persidangannya. Dalam sebuah wawancara sebelum jenazah Alex ditemukan, Esra mengatakan bahwa insiden itu terjadi di Owen Park. Yang menurut jaksa penuntut, bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari pihak berwenang dari lokasi kejadian sebenarnya. Esra menyatakan kalau tangannya terluka karena dia terus berusaha untuk merebut pisau dari Alex. Dan akhirnya dia berhasil merebut pisau itu. Seketika Esra mengambil pisau, dia mulai menikam Alex bertubi-tubi. Esra mengklaim bahwa Alex telah menyerahnya di kursi belakang mobilnya. Namun, sebagian besar bukti darah di TKP ditemukan di luar mobil. Pisau yang digunakan untuk membunuh Alex dipastikan berasal dari rumah ayahnya Esra. Ayahnya menyatakan di persidangan bahwa dia sebelumnya telah memberikan pisau itu kepada putrinya. Dokter yang merawat Esra di UGD bersaksi bahwa luka tusuk yang dialami Esra tampaknya memiliki ciri-ciri luka yang diakibatkan oleh diri sendiri. Sedangkan Esra bersaksi bahwa dia telah menikam Alex untuk membela dirinya. Dan dia hanya ingin mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Alex. Saat di persidangan, Jason juga hadir untuk memberikan kesaksian. Katanya ketika dia memasuki ruangan sidang, Esra menatapnya dengan sikap yang berlebihan. Di satu titik, Esra bahkan melepaskan blazernya dan memperlihatkan kalau dia mengenakan sweater hijau yang diberikan Jason padanya. Jason merasa sangat tidak nyaman dan terkejut saat melihat itu. Menurut Jaksa, karena Alex hampir tidak memiliki luka bertahan, hal ini menunjukkan bahwa Esra benar-benar mengejutkannya saat melakukan penyerangan. Esra juga mengambil ponsel Alex dan menghancurkannya ketika dia meninggalkan tempat kejadian. Jaksa penuntut menuduh hal ini dilakukan membuat Alex tidak bisa menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. Mereka juga mengatakan Esra melakukan itu dengan harapan dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Jason. Sedangkan pihak pembela mengklaim bahwa Alex merasa marah karena Esra tidak ingin bersamanya lagi. Katanya Alex memaksa Esra mau menerima dirinya dan setelah ditolak dia mulai menyerangnya. Selama persidangan bagian yang paling aneh bukanlah kegembiraan Esra saat melihat mantan pacarnya Jason masuk ke ruang sidang untuk bersaksi. Tetapi dia terlihat berbinar setiap kali menjadi pusat perhatian. Sikap santai Esra saat membela dirinya juga cukup mencengangkan. Dia terlihat sangat bahagia ketika diminta untuk mengeja namanya. Teman masa kecilnya menyebut Esra sebagai seorang wanita muda yang sangat membutuhkan perhatian. Oleh karena itu seiring dengan bukti-bukti yang ada perilakunya tampaknya juga berperan dalam keputusan akhir dari juri. Pada tanggal 1 November 2019 Esra dinyatakan bersalah sesuai dakwaan. Esra terlihat terkejut ketika mendengar putusan itu dan dia terlihat hampir pingsan. Ketika dewan juri ditanya apa yang meyakinkan mereka untuk menjatuhkan vonis bersalah pada Esra, mereka menjawab luka tikaman di kepala korban. Dan juga pengakuan dari Esra kalau disitulah dia pertama kali menikam Alex. Dewan juri menyatakan kalau itu adalah tindakan yang disengaja untuk membunuh seseorang bukanlah suatu pembelaan diri. Juga ditambah saat kesaksiannya, Esra tidak terlihat menyesal sama sekali. Esra ditahan di penjara Down County di Wisconsin sampai tanggal hukumannya. Dan pada tanggal 7 Februari 2020 sidang hukumannya dimulai. Ibu Esra memohon kepada pengadilan untuk memberikan kemungkinan kepada putrinya untuk bisa mengajukan permohonan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Sedangkan ibu Alex menyatakan dalam pernyataan dampaknya pada hukuman tersebut bahwa sepanjang persidangan dia tidak pernah melihat adanya tanda-tanda kesedihan, rasa malu, atau sedikit penyesalan di buka Esra atas apa yang telah dilakukannya. Esra terus menyalahkan media yang berperasangka buruk atas dirinya dengan menyatakan bahwa dia secara tidak akurat digambarkan sebagai seorang penjahat dan juga pembohong. Menyatakan apapun yang dilakukan yang akan digunakan untuk melawan dirinya. Esra juga meminta maaf atas perannya dalam kematian Alex dengan menyatakan kalau dia sangat mencintai Alex dan dia juga merasakan kehilangan yang sangat besar atas kematiannya. Dan dia menyatakan tidak akan pernah menemukan kata-kata yang tepat untuk bisa mengungkapkan betapa menyesalnya dirinya. Hakim merasa kalau pernyataan maaf yang dibuat oleh Esra itu tidaklah jujur. Dengan itu dia menjatuhkan hukuman penjara sumur hidup dengan hak pembebasan bersyarat setelah 50 tahun. Esra saat ini dipenjara di Lembaga Permasyarakatan Tejeda di Fondulak, Wisconsin dengan keamanan menengah hingga maksimum. Dan dia memanfaatkan waktunya di balik jeruji besi saat ini dengan membuat sketsa dan menjualnya secara online. Jason masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Alex. Dia merasa kalau dirinya adalah motif atas apa yang dilakukan Esra padanya. Dan dia tidak bisa melupakan di hari terakhir saat dia bertemu dengan Alex dan Esra dan berharap bisa kembali di hari itu. Mengatakan mungkin dia melewatkan sesuatu yang seharusnya bisa menghentikan semuanya ini. It's been one year, ten months, and sixteen days. And Esra, while we continue to mourn Alex's passing, it's hard not to notice that throughout the trial, we never saw any sign of sadness, shame, compassion, or the slightest bit of remorse in what you had done. You're still caught up in your own lives and behavior, consistently taking advantage of those around you. You took somebody's life. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!